Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah karena kudroh dan irwadahnya Allah SWT Kita masih bisa beraktifitas dengan hikmat Dan juga bisa menghala nafas dengan gratis tentunya Tapi bukan berarti kita untuk berleha-leha karena situasi dan kondisi saat ini Mungkin beda dari tahun-tahun sebelumnya Dengan demikian banyak hal perubahan satu demi satu yang kita alami Termasuk bagaimana metode pembelajaran ke depan Na'i wafillah, Alhamdulillah saya disini sedang bersama Kepala Sekolah SMK dan SMA PUK Almarwah Alhamdulillah beliau bisa berkenan hadir disini Dan ada beberapa hal mungkin yang akan kita bahas pada kali ini Sebelum itu kita sapa dulu, Bersad bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Istri di rumah aman? Aman insya Allah Ya Allah Mungkin jarang main sekarang sudah ya? Karena kondisi seperti ini Iya, kondisi COVID Ya kami doakan sama-sama mudah-mudahan antum semua dan kita yang ada disini juga dalam keadaan sehat Yang pertama mungkin kita kenalan dulu siapa yang akan kita wawancarai pada kesempatan kali ini Beliau adalah sosok tokoh yang sangat luar biasa Guru saya yang sangat hebat Beliau itu memiliki nama yang sangat hebat juga Beliau diambil dari nama salah satu baginda kita Nabi Muhammad SAW Namanya adalah Dr. Randas Ahmad Sopwan Ustaz ya? Iya Ustaz kesibukan untuk saat ini? Apa saja Ustaz selain di Almarwah? Jadi selain di Almarwah Kesibukan pokoknya mungkin sebagai PNS di SMP Negeri 1 Pamungkut Terus lari sana sini, paling juga di sini Baru malam ya Tadarus Dengan bapak-bapak yang ada di masjid yang diwakapkan oleh Paman Di sana kita Tadarus, ya itu mungkin kesibukannya sekolah, rumah, dan masjid Jadi kesibukan Ustaz tidak lepas dari terus ya? Paling juga itu Itu di Bina sejak saya di Jawa Remaja seperti itu Dari Remaja itu Supaya ini terjaga gitu segala macamnya Terus Ustaz kalau lihat kesibukan Ustaz mungkin ya Karena waktu yang begitu padat Termasuk jabatan Ustaz kan sebagai kepala sekolah juga di sini Bagaimana itu untuk membagi waktunya gitu Ustaz Di sisi lain sebagai pegawai negara Dan harus mengabdi juga untuk sekolah SMA-SMK sengaja masuk itu jam setengah tujuh Setengah tujuh Setengah tujuh Berarti saya datang jam enam paling lambat jam enam seperempat sudah di sini Ini ngatur persiapan segala macamnya Baru setelah jam tujuh itu sudah merasa aman Nah itu kita melaksanakan kegiatan di SMP Negeri Satu Kamput Sebagai PNS Saat-saat istirahat baru motor lagi ke sini Dan setelah pulang penuh di MTS Kemudian ya maghrib baru pulang Tadarus Mungkin itu Itu yang aktivitas saya sehari-hari Ustaz jadi kepala sekolah itu bukan tanggung jawab yang mudah mungkin ya Pasti tanggung jawab yang sangat berat Apalagi kita memiliki kerjaan juga sebagai pengabdi negara Nah Ustaz menurut Ustaz Apa yang melatar belakangnya Ustaz mungkin Kenapa kok bisa gitu Di sisi lain kita harus mengabdi ke negara Tapi memiliki juga Pisi dan misi untuk membangun sekolah Apakah ada latar sebagai pendidikan atau apa gitu Ustaz Ya Hal ini ter Ter Apa Dilandasi Sebuah pandangan Saya Bahwa Dunia pendidikan itu adalah Dunia nyata Dunia Masa depan bangsa Dunia masa depan umat Karena itu Berarti Bergerak di dunia pendidikan Berarti Bergerak untuk kemajuan bangsa dan kemajuan umat Pendidikan Pendidikan Itu pasti berkaitan dengan dua macam Dua macam Dua hal pokok Yang pertama kualitas hidup Yang kedua produktivitas hidup Orang menjalani pendidikan Pasti Akan meningkatkan kualitas hidup Asalnya Nol menjadi satu mungkin Atau mungkin dari minus satu Melakukan kejelekan Kemudian rubah menjadi bagus Jadi nol ya Nah itu ada kemungkinan juga Mungkin setelah bagus semakin bagus Termasuk Derajat Dan Kedudukan status Kita itu Mungkin Hasil dari pendidikan Yang kedua berarti Dunia pendidikan Meningkatkan produktivitas hidup Tidak mesti Menghasilkan sebuah produk barang Tapi mungkin Dunia pendidikan Bisa menghasilkan Produk Produk Dalam bidang Jasa Jasa Yang memulukan kita Masuk ke surga Nah ini Rasanya Dengan pandangan semacam itu Itulah yang mendorong Memberi spirit Bagi saya itu Bagaimana Agar Setiap komponen masyarakat Menjalani pendidikan Untuk meningkatkan kualitas hidup Dan produktivitas hidupnya Nah Ustad Melihat spirit Ustad Yang seperti itu Pasti Dengan landasan Yang utamanya ibadah Tapi Ustad Ada masalah mungkin yang Ini menurut saya Cukup Apa ya Cukup Mengganggu gitu Di sisi lain Zaman sekarang itu kan Serba mahal Apalagi Mata uang naik Beberapa Tahun ke belakang Mungkinkah Gitu kan Di zaman yang sekarang Masyarakat itu Bisa mendapat pendidikan Yang layak Gitu Apakah mungkin Atau Apa solusinya Gitu Nah Persoalan itulah Yang Mesti diselesaikan Oleh Para fakar Dan penggerak pendidikan Masalahnya Rata-rata Pendidikan Dikaitkan dengan Biaya Semakin tinggi biaya Semakin Sebagian Kualitas pendidikan Sebagian bagus Bahkan Banyak pandangan Mereka Menginginkan Sebuah Pendidikan Dengan kualitas Tertentu Justru Dibemani Biaya Yang cukup Gede Sehingga Yang terjadi Pendidikan Yang Borgalitas Dalam pandangan Orang Banyak Itu Hanya Berlaku Untuk Orang-orang Yang kaya Nah Itu Orang yang kaya Sedangkan Orang miskin Itu Menjadi Generasi Yang terlantar Bahkan Mereka Putus Sekolah Ada yang Dari SD Tidak Melunjutan SMP Ada yang SMP Tidak Melunjutan SMA Dengan Konsep Yang tadi Bahwa Pendidikan Itu Adalah Milik Semua Karena Pendidikan Itu Harus Mewujudkan Akan Menghasilkan Generasi Yang memiliki Kualitas Hidup Dan Produktivitas Hidup Maka Setiap Komponen Masyarakat Siswa Itu Harus Menyelesaikan Pendidikan Setingi-tinginya Walaupun Dia Terkendala Dengan Dana Pendidikan Tapi Menyikapi Itu Kan Banyak Berita-berita Ada orang Yang memang Tidak mampu Dalam hal Biaya Sampai Dia putus Sekolah Sampai Dia Stress Dan Jadi Pengamen Hidupnya Hancur Gara-gara Seperti itu Berarti Itu yang Salah Apakah Lembaga Pendidikannya Apakah Sistemnya Atau Memang Belum Ada Sampai Sekarang Sekolah Yang Bisa Menampung Orang-orang Kayak Gitu Itu Bisa Dilihat Dari Latar Belakang Mereka Butuh Sekolah Satu Bisa Jadi Siswa Itu Memang Sudah Tidak Lagi Mau Berpikir Satu Malas Belajar Untuk Apa Belajar Atau Akhirnya Kerja Kerja Ini Juga Kerja Halal Jadi Sudah Cukup Menganggap Bahwa Pendidikan Sudah Cukup Jadi Dia Itu Malas Yang Kedua Mungkin Dia Memiliki Motivasi Yang Tinggi Untuk Belajar Tapi Kurang Sokongan Dana Dari Orang Tua Mungkin Itu Terjadi Jadi Orang Tua Orang Tua Kurang Mendukung Anaknya Belajar Sehingga Tagihan Tagihan Keuangan SPP Dan sebagainya Ketika diminta Malah marah Akhirnya Anak Marasa malu Datang ke sekolah Kalau sudah Marasa malu Ya Akhirnya Satu hari Tidak sekolah Dua hari Tidak sekolah Sampai berminggu Minggu Akhirnya Dia Keluar Keluar Dari sekolah Tapi Jika persoalannya Dukungan Anaknya Sudah Mau belajar Orang Tuanya Mendukung Tapi Tidak Memberikan Dukungan Matari Karena Tidak ada Kemudian Sekolah Lembaga Pendidikan Itu Mengeluarkan Inilah Kesalahan Lembaga Pendidikan Oh Satu Makanya Saya punya Konsep Bagaimana Kalau Pendidikan Itu Menerima Semua Pihak Termasuk Orang Yang Tidak Mampu Semua Kalangan Makanya Kita Disini Di Almarwah Kita Mencoba Begitu Anak Masuk Selama Anak Disini Disiplin Memiliki Semangat Belajar Maka Dipastikan Anak Itu Adalah Akan Lulus Dari Sekolah Oh Gitu Ya Karena Seperti Itu Konsep Yang Dikembangkan Dan Ini Sudah Berjalan Mungkin Dari 2003 Sampai Ini Sudah 17 Tahun Itu Sudah Bisa Berjalan Jadi Untuk Sekolah Almarwah Sendiri Tidak Ada Alasan Bagi Siswa Yang Ingin Sekolah Disini Mau Itu Biaya Mau Apapun Diluluskan Ya Dengan Dengan Pasaran Itu Orang Tuanya Memperhatikan Kesini Selaturnya Ada Anaknya Semangat Belajar Rajin Ke Sekolah Tidak Melakukan Perbuatan Yang Mencoreng Nama Sekolah Atau Nama Keluarga Ya Pasti Itu Sampai Lulus Mungkin Ini Agak Sensitif Kalau Misalkan Semua Orang Atau Semua Kalangan Bisa Masuk Ke SMK Atau SMA Almarwah Ini Dengan Syarat Demikian Lalu Sekolah Mendapatkan Dalam Tanda Kutip Biaya Untuk Operasional Fasilitas Dan Lain Lain Itu Dari Mana Makanya Siswa Itu Dikelompokan Menjadi Beberapa Kelompok Yang Pertama Siswa Dengan Latar Belakang Ekonomi Orang Tua Yang Cukup Berarti Dia Cukup Membiayai Maka Orang Tua Itu Memang Dibebani Biaya Pendidikan Terus Kalau Orang Tua Datang Kesini Dan Direkomendasikan Oleh Kelompok Masyarakat Bahwa Dinyatakan Orang Tua Itu Memang Tidak Mampu Kita Terima Tanpa Biaya Pun Terus Ada Juga Kelompok Yang Di Itu Kelompok Yang Memang Tidak Mampu Yang Direkomendasikan Yang Tadi Udah Yang Yang Kaya Bayar Yang Direkomendasikan Oleh Kelompok Masyarakat Itu Bisa Gratis Bahkan Kita Ini Sudah Menjalin Kerjasama Dengan Panti Asuhan Dan Pondok Pasantren Kita Bagi Tugas Bagian Pondok Mereka Mengurus Dana Diaya Pondok Bagi kami Membebaskan Segala Macem Pungutan Di Pondok Jadi Asiswa Pondok Itu Bisa Gratis Disini Untuk Melanjutkan Paganjang SMK Lapisan Yang Keempat Itu Adalah Dimana Siswa Yang Memiliki Hapalan Di Atas Lima Jus Itu Pasti Digratiskan Termasuk Sampai Baju Juga Digratiskan Sampai Baju Semua Tahun Ini Kelihatan Sudah Ada Tiga Orang Yang Sudah Hapal Di Atas Sepuluh Jus Itu Masuk Saja Gak Perlu Biaya Baju Juga Diberi Jadi Kita Gratiskan Tanpa Dipungut Biaya Itu Sampai Setiga Tahun Sampai Tiga Tahun Lulus Tinggal Terima Ini Biayanya Lantas Dari Mana Itu Pertanyaan Dari Pak Adi Tadi Biayanya Dari Mana Pemerintah Sudah Menggulirkan Dana Yang Cukup Gede Kalau Cukup Gede Menfaatkan Yang Benar Kepala Sekolah Harus Amanah Jangan Membawa Dana-Dana Dari Pemerintah Ke rumah Itu Menfaatkan Untuk Apa Untuk Menampung Dari Sumpah Yang Tidak Mampu Sehingga Pendidikan Bisa Terealisasi Sehingga Pendidikan Mereka Menikmati Pendidikan Yang Kita Jalankan Biaya Itu Yang Kedua Itu Ada Dari Sekian Orang Itu Banyak Ya 50% Ada Yang Mampu Itu Bisa Dijadikan Sumber Dana Sumber Dana Lainnya Adalah Sumber Dana Yang Tidak Terduga Tidak Terduga Maksudnya Gimana Ya Kan Tiba-tiba Donatur Memberikan Oh Ya Kan Khususnya Keluarga Ibu Yang Punya Yayasan Itu Kan Dananya Suplai Dananya Begitu Besar Untuk Pendidikan Masjid Ini Berapa Miliar Gitu Terus Untuk Ketika Ada Dana Kurang Kurang Event Organisasi Dimana Event Organisinya Gede-gede Disini Ya Akhirnya Datang Lagi Dari Keluarga Ibu Terus Mungkin Ada Yang Tidak Terduga Yang Datang Sengaja Kesini Beri Apa Saja Gitu Jadi Berapapun Besar Kecilnya Itu Terjadat Persoalan Itu Memperlihatkan Dia Itu Memilikan Perhatian Terhadap Lembaga Kita Nah Ini Semua Ya Ini Semua 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 Itu Adalah Dari Orang-orang Yang Saleh Yang Allah Telah Telah Lembutkan Hatinya Sehingga Mereka Memberiki Perhatian Terhadap Pendidikan Yang betul-betul Pendidikan Afirmasi Yang Menampung Siswa Dari Dari Berbagai Macau Golongan Nah Kalau Biayanya Begitu Berarti Pendidikan Murah Dan Sebagian Besar Gratis Beratas Pendidikannya Seadanya Gitu Nah Itu Enggak Enggak Seadanya Disini Kan Maaf Ini Ada Memang Di Beberapa Lembaga Jadi CSDM Itu Memang Disesuaikan Misalkan Ada Golongan Yang Kurang Mampu Sehingga Pendidikan Asal Oh Ini Orangnya Cukup Mampu Berarti Kita Harus Benar-benar Nah Apakah Di Almarwah Ini Demikian Kita Samakan Aja Kalau Kita Menjalankan Pendidikan Dengan Seadanya Berkelas Gak Mungkin Ada Lulusan Yang Diterima Di Unpa Dugf Ufi Gak Mungkin Artinya Kita Menjalankan Pendidikan Dengan Kualitas Pendidikan Yang Bisa Bersaing Dengan Lembaga Pendidikan Yang Mahal Terus Hal lain Mungkin Yang Tidak Bisa Dinapikan Adalah Nah Itu Guru Kalau Guru Yang Datang Kesini Landasannya Mengabdi Itu Pasti Dedikasinya Luar Biasa Dia Tidak Menuntut Kesehatan Ya Yang Besar Tapi Dia Menuntut Kesehatan Yang Layak Untuk Untuk Mereka Itu Kemagetia Pengabdian Gurunya Yang Luar Biasa Tanpa Partisipasi Guru Kemudian Partisi Yayasan Gak 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 Kita Menjalankan Pendidikan Berkualitas Jadi Itu Itu Hebatnya Mungkin Mungkin Hebatnya Kita Ini Memiliki Elemen Komponen Komponen Yang Mumpuni Sehingga Kita Menjalankan Pendidikan Begitu Hebat Nah Ustadz Yang Terakhir Mungkin Bagi Siswa Atau Bagi Adik-adik Yang Memang Yang Belum Tahu Adanya Sekolah SMK Almarwah Dengan Sistem Demikian Ada Mungkin Pesan Atau Amanat Dari Ustadz Supaya Mereka Itu Jangan Putus Di Jalan Untuk Anakku Yang Sudah Tercatat Sebagai Siswa DSMA PUK Maupun SMK Almarwah Belajar Yang Rajin Semangat Sekalipun Anda Mengalami Terkandala Dengan Biaya Jangan Takut Anda Dikeluarkan Anda Jamin Bisa Tuntas Di Sekolah Dengan Tetap Menjalin Kerjasama Antara Sekolah Dengan Orang Tua Orang Tua Sering Kali Kesini Anda Juga Hidup Disiplin Penuh Semangat Insyaallah Kalian Sukses Bersama Almarwah Gitu Ya Jadi kami Tunggu Disini Ya Kami Tunggu Disini Silahkan Belajar Dan Capailah Cita-cita Setinggi Langit Sehingga Bersama Kami Disini Untuk Selanjutnya Kan disini Ada Tiga Jenjang Untuk Kehiasan Nah Insyaallah Kita akan Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Sampai